Sedara Gunung Api Sinabung di Kabupaten Karo, Sumatera Utara kembali erupsi. Hari ini ketinggian abu vulkanik diperkirakan mencapai 5.000 meter. Abu vulkanik setinggi 5.000 meter kembali dimuntahkan Gunung Sinabung pada Senin pagi. Pusat Vulkanologi Mitigasi Bencana Geologi PVMBG Gunung Sinabung menyebut erupsi ini menyebabkan sejumlah wilayah kembali mengalami hujan abu vulkanik. Tak hanya itu, aktivitas Gunung Sinabung juga diperkirakan masih tinggi yang ditandai dengan rentetan gempa yang terjadi. Aktivitas Gunung Sinabung hari ini tanggal 10 bulan Agustus 2020 terjadi satu kali erupsi pada pukul 10.16 dengan tinggi kolom lebih kurang 5.000. Untuk arah angin mengarah ke arah timur dan tenggara, untuk kecepatan angin lemah hingga sedang. Dan untuk sampai saat ini masih terekam gempa-gempa vulkanik di Gunung Api Sinabung. Untuk potensi erupsi di Gunung Api Sinabung masih cukup tinggi. Pasca erupsi pagi tadi, sejumlah tempat di wilayah kaki Gunung Sinabung diliputi abu vulkanik. Abu juga tampak menutupi jalan-jalan yang dilalui warga. Untuk itu warga diminta tetap waspada dan memakai masker dan pelindung mata apabila beraktivitas di luar ruangan. Erupsi Gunung Sinabung yang terjadi tadi pagi mengakibatkan hujan abu vulkanik parah di sejumlah wilayah di Kabupaten Nekaro. Seperti video amatir ini menggambarkan suasana saat hujan abu vulkanik di Kecamatan Naman dan Merdeka. Saking tebalnya hujan abu, suasana di wilayah tersebut pun gelap gulita. Hingga saat ini Gunung Api Sinabung masih berstatus siaga level 3. Lalu bagaimana kondisi Gunung Sinabung saat ini? Kita tanyakan langsung kepada jurnalis Kompas TV, Hendry Setiawan. Di Karo, Sumatera Utara, Hendry Pasca Gunung Sinabung erupsi pagi tadi, apa ada erupsi susulan hingga sore ini? Ya Friska dan saudara, saat ini aktivitas Gunung Api Sinabung dapat terlihat di belakang saya. Puncak Gunung Api Sinabung saat ini tertutup dengan kabut yang cukup tebal. Pusat Vulkanogologi Mitigasi Bencana Geologi mencatat, sejak pukul 00.00 hingga sore hari ini, Gunung Api Sinabung telah mengalami dua kali erupsi. Yang pertama, sekitar pukul 10 pagi yang mengakibatkan erupsi dengan ketinggian abu mencapai 5.000 meter. Dan sekitar pukul 11.30-an lebih, Gunung Api Sinabung kembali erupsi dengan tinggi kolom abu 2.000 meter. Seperti itu. Dan arah angin, dapat kami jelaskan, arah angin pasca erupsi terjadi, yakni mengarah ke timur Tenggara Gunung Api Sinabung. Dan kembali tiga kesamatan, yakni kesamatan Naman Teran, kesamatan Berestagi, dan kesamatan Merdeka diselimuti abu vulkanik yang cukup tebal. Seperti itu Friska. Baik, lalu bagaimana dengan hujan abu vulkanik yang masih terus terjadi atau tidak? Kalau kita lihat tadi di video amatir, bahkan mengganggu aktivitas warga dan kondisi di sekitar sana gelap gulita. Ya Friska, tadi memang tempat di beberapa wilayah yang terdampak abu paling paras, tempat terjadi gelap gulita atau itu diakibatkan oleh material abu yang terlalu tebal hingga menutupin cahaya. Akibatnya masyarakat pada saat itu mengungsi ataupun berdiam diri di rumah untuk mengantisipasi kecelakaan yang diakibatkan oleh tidak bisa melihatnya akibat hujan abu. Seperti itu Friska. Nah, bagaimana aktivitas warga saat ini berlangsung? Tadi kan Anda menyebutkan bahwa memang ada sejumlah wilayah yang terkena hujan abu vulkanik dan bahkan terganggu aktivitas warga. Ya, saat ini dapat disaksikan di belakang saya ada unsur TNI Polri beserta pihak kecamatan sedang melakukan pembersihan di jalan-jalan utama di Kecamatan Namenteran yang dimana kecamatan Namenteran sendiri merupakan kecamatan terparah terdampak abu vulkanik erupsi Gunung Atifinabung. Dan saat ini memang ada sedikitnya 5 unit pemadam kebakaran, 1 unit cannon milik Flores Tanah Karu diturunkan dan pihak TNI Polri juga melakukan pembersihan dengan secara manual yakni dengan menyapu jalan agar abu tidak menempel dan tidak melekat dan mengakibatkan kecelakaan seperti itu. Pergiatan ekonomi warga seperti apa Hendry? Apa masih bisa berlangsung atau berhenti sama sekali? Ya, saat ini dapat saya pantau. Saya pantau, ekonomi masyarakat saat ini sedang terhenti. Ini diakibatkan memang aktivitas masyarakat sangat terbatas akibat abu vulkanik ini. Dan terutama di lahan pertanian sendiri, ada sebagian besar lahan pertanian milik warga saat ini tertutup kabut dan tertutup abu vulkanik maksud kami dan mengakibatkan terancam gagal fanen seperti itu. Oke, dan saat ini antisipasinya apa beberapa hari ke depan? Dan apakah ada antisipasi dari pemerintah Kabupaten Karu? Ya, pemerintah Kabupaten Karu tetap mengimbau masyarakat untuk tidak memasuki zona merah, zona merah, zona merah sinabung yakni 3 km lingkar sinabung dan diimbau untuk masyarakat apabila beraktivitas di luar ruangan, diimbau untuk menggunakan masker dan pelindung mata untuk menghindari penyakit yang disebabkan akibat abu vulkanik. Dan saat ini pemerintah masih mendata kerugian yang terjadi akibat abu vulkanik terutama di bidang pertanian seperti itu. Aktivitas vulkanik Gunung Sinabung hingga saat ini masih tinggi dan kegiatan warga terganggu di sana. Terima kasih Hendri Setiawan langsung dari Karu, Sumatera Utara.